Intro Halo warga kerajaan, selamat datang dalam program Voice of Victory Sebuah program yang membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih dari pemenang Lewat program ini, marilah kita membangun budaya kerajaan Allah Mengawali hari dengan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membaca firmannya, merenungkannya, dan melakukannya sepanjang hari ini Warga kerajaan Allah, sudah siap menerima perkenalan Tuhan dalam hidup saudara? Well, let's worship Him and shout out the Voice of Victory Jesus bless you Terima kasih telah menonton Bapak engkau mengenaku lebih dari siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku Tak peduli masa lalu Engkau tetap memilikku Ubahkan ku sempurnakan Jadi karya yang indah Kini aku percaya Tidak ada yang mustahil bagimu Kuasamu kuasamu kuatkan ku Kuasamu kuatkan ku Dasar ku berharap Bapak engkau mengenaku Lebih dari siapapun Lebih dari siapapun Engkau tahu ceritaku Dan isi hatiku Dan isi hatiku Tak peduli Masa lalu Engkau tetap Memilihku Bahkan ku sempurnakan Jadi karya yang indah Agar Kini aku percaya Tidak ada yang mustahil bagimu Kuasamu kuatkan ku Dasar ku berharap Kini aku berserah Pada rancanganmu bagiku Kuikuti panggilanku Ku kan setia Sampai akhir hidupku Kini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu Kuasamu kuatkanku Dasar ku berharap Kini aku berserah Pada rancanganmu bagiku Kuikuti panggilanku Ku kan setia Sampai akhir hidupku Kuikuti panggilanku Ku kan setia Sampai akhir hidupku Sampai akhir hidupku Sialong warga kerajaan Senang sekali bisa berjumpa Dalam voice of victory kembali Semua karena anugerah Tuhan Dan saya percaya Bapak ibu saudara sekalian Dalam keadaan yang baik Yang sehat Dan dipelihara oleh Tuhan Dengan luar biasa Pagi hari ini Kita sama-sama Kita akan merenungkan firman Tuhan Dan kita akan berdoa terlebih dulu Tuhan terima kasih Buat waktu yang sangat luar biasa ini Sebab kami percaya Ketika kami mendekat kepadamu Kekuatan yang baru turun atas kami Terima kasih buat segala Berkatmu Terima kasih buat segala penyertaanmu Yang dasyat dalam hidup kami Terpujilah engkau Tuhan Kami memperenungkan firmanmu Berbicara lah Dan berilah kekuatan yang baru Buat kami semua Urapi kamu dalam nama Yesus Amin Haleluya Bapak ibu saudara sekalian Bahwa hidup kita ini adalah Sebuah perjalanan Ada banyak rute-rute Yang kita tidak tahu Bagaimana ada rute yang berat Ada rute yang penuh dengan Batu-batu persoalan Ada rute-rute yang Membuat kita lelah Letih dan lesu Dan juga ada rute-rute yang Perjalanan yang indah Tetapi Ada satu pertanyaan Yang terpenting adalah Bukan Di rute apa Atau di musim apa Kita berjalan ini Tetapi Pertanyaannya adalah Dengan siapa Kita berjalan Dalam perjalanan hidup kita ini Pastikan Kalau saudara dan saya Berjalan dengan Tuhan Yesus Segala rute Yang terberat sekalipun Yang tersulit sekalipun Dalam kehidupan kita Kita bisa melewatinya Kita bisa melaluinya Sebab bersama dengan Tuhan Ada tangan Tuhan yang kuat Ketika Musa Ditanya oleh Tuhan Mau pilih apa Musa cuma Minta Minta digandeng sama Tuhan Karena apa Penyertaan Tuhan itulah Yang menentukan Kekuatan kita Kepada siapakah kita Berjalan Dengan siapa kita Berjalan Itu sangat menentukan Perjalanan kita Kita akan mengalami Kekuatan Tuhan Kita akan mengalami Kuasa Tuhan Yang dasyat Yang akan terjadi Dalam setiap area Kehidupan kita Di setiap rute-rute Yang terberat sekalipun Oleh sebab itu Dalam hidup ini Adalah sebuah perjalanan Dan hidup ini juga Adalah sebuah perjuangan Yang kita harus Memperjuangkan Dari awal Sampai akhir Perjalanan hidup kita ini Seperti Rasul Paulus katakan Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 Demikianlah bunyi firman Tuhan Aku telah mengakhiri Pertandingan yang baik Aku telah mencapai Garis akhir Dan aku telah Memelihara iman Sekarang telah Tersedia bagiku Mahkota kebenaran Yang akan dikaruniakan Kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil Pada harinya Tetapi bukan hanya Kepadaku Melainkan kepada Semua orang Yang menampikan Kedatangannya Wah luar biasa sekali Saudara Ini adalah surat Yang terakhir Yang ditulis oleh Rasul Paulus Kepada Salah seorang Anak rakyatnya Timotius Surat ini ditulis Kak masih hidup Tetapi Rasul Paulus Sudah mengerti Bahwa waktu Hidupnya di dunia itu Sudah dekat Seorang Yang mau menjaga Memelihara iman Sama akhir Karena hidup ini Adalah sebuah Perjalanan Dan perjuangan Dan kita harus Perjuangkan Sampai akhir Tetap setia Kepada Tuhan Sebab Ada jaminan Hidup yang kekal Alamah kota Kehidupan Yang akan kita terima Rasul Paulus Memelihara imannya Sekalipun Di dalam kehidupannya Penuh dengan Tantangan Dan rintangan Yang cukup luat Biasa Sudah siap Dalam pelayanannya Tapi Rasul Paulus Tetap Matanya tertuju Kepada Tuhan Dan bukan Kepada yang lain Dia tetap Imannya kuat Teguh Kokop Tetap Kepada Tuhan Yesus saja Pastikan Hidup kita ini Terus Memandang Kepada Tuhan Siapa Senter saudara Siapa pusat Dalam hidup saudara Akan sangat Menentukan Perjalanan Hidup kita ini Sampai akhir Sehingga kita bisa Finish well Bahkan Finish great Di dalam Tuhan Bagaimana Kita bisa Kuat Sampai akhir Dalam perjalanan Hidup kita ini Yaitu Kita harus Nempel Dengan Tuhan Kita harus Dekat Dengan Tuhan Kita harus Selalu terhubung Dengan Tuhan Karena apa Karena ketika Kita mendekat Sama Tuhan Tuhan kita Adalah Bapak kita Yang baik Bapak kita Adalah sumber Dari segala Yang kita Butuhkan Kita bisa Mendapatkan Stamina Dari surga Kita bisa Mendapatkan Imun Yang dari surga Kekuatan Yang melimpah Limpah Itu bisa Turun Atas hidup Kita Sehingga Dalam perjalanan Yang berat Sekalipun Tantangan Yang hebat Sekalipun Kita akan Tetap Kuat Kita akan Bisa Cakep Untuk menangguh Segala Beban Segala Penderitaan Segala Segala Pergumulan Yang kita Hadapi Di dalam Perjalanan Hidup kita Ini Pastikan Kita itu Dekat Sama Tuhan Kita gak Bisa Jauh dari Tuhan Apalagi Jauh dari Hadirat Tuhan Jangan Saudara Biar kita Makin Mendekat Sama Tuhan Kita akan Bisa Kuat Saudara Kita bisa Tough Kita bisa Strong Sampai Akhir Seperti Daud Daud Selalu Menjalin Dukungan Yang manis Dengan Tuhan Bahkan Dia katakan Satu hal Yang ku Minta Kepada Tuhan Itulah Yang ku Ingini Untuk Diam Di rumah Tuhan Sepanjang Masa Sebab Apa Daud Mengalami Kekuatan Demi Kekuatan Dalam Hari-harinya Menghadapi Tantangan Yang hebat Dalam Perjalanan Kudutnya Oleh Sebab Itu Saat Ini Saudara Firman Tuhan Katakan Apa Dalam Masmur 62 Ayat 2 Dan 3 Hanya dekat Allah Saja Aku Tenang Daripadanyalah Keselamatanku Hanya Dialah Gunung Batuku Dan Keselamatanku Kota Bentengku Aku Tidak Akan Goyak Saudara Tidak ada Kekuatan Lain Di dunia Ini Yang Bisa Mensuplai Kekuatan Sesungguhnya Dari Tuhan Hanya Dari Tuhan Saja Yang Bisa Menguatkan Kita Lutut Kipah Kaki Kita Akan Kuat Kita Berjalan Makin Lama Makin Kuat Saudara Sekalipun Di depan Kita Ini Tantangan Pasti Merupakan Satu Tanda Tanya Kondisi Dunia Saat Ini Yang Begitu Banyak Perubahan Perubahan Yang Bisa Saja Membuat Kita Capek Tetapi Kita Percaya Bahwa Di Dalam Tuhan Ada Kekuatan Yang Baru Di Dalam Tuhan Ada Kepastian Di Dalam Tuhan Ada Pengharapan Itulah Yang Membuat Kita Selalu Enjoy Menikmati Setiap Perjalanan Dalam Hidup Kita Ini Pastikan Kita Selalu Merekat Kepada Tuhan Jangan Jauh Dari Tuhan Pastikan Hidup Hatimu Makin Melekat Dengan Hati Tuhan Makin Terhubung Dengan Tuhan Makin Dalam Makin Dalam Lagi Sehingga Engkau Mengalami Deeper In Love With Jesus Sehingga Mengalami Fresh Encounter Bersama Dengan Tuhan Oleh Sebab itu Kalau Kita Mendekat Sama Tuhan Kita Tidak Akan Kekurangan Sesuatu Apapun Yang Baik Dari Tuhan Kita Akan Dipuaskan Kita Akan Dikenyangkan Di Dalam Seluruh Perjalanan Hidup Kita Ini Kita Bisa Kuat Sampai Akhir Kemudian Yang Ketiga Apa Bagaimana Kita Bisa Kuat Sampai Akhir Yaitu Kita Bisa Kuat Sampai Akhir Kalau Kita Menanti Nantikan Tuhan Terus Di Dalam Yesaya 40 Ayat 31 Dikatakan Tetapi Orang Orang Yang Menanti Nantikan Tuhan Mendapat Kekuatan Yang Baru Mereka Seumpama Raja Wali Yang Naik Terbang Dengan Kekuatan Sayapnya Mereka Berlari Dan Tidak Menjadi Lesu Mereka Berjalan Dan Tidak Menjadi Lelah Menanti Nantikan Tuhan Selalu Mengharap Harapkan Tuhan Selalu Percaya Penuh Kepada Janji Tuhan Itulah Yang Menjadi Kekuatan Kita Sebab Kalau Kita Selalu Menanti Nantikan Tuhan Kita Dilatih Juga Untuk Sabar Menanti Jawaban Tuhan Mungkin Ada Banyak Permohonan Permohonan Doa Doa Kita Yang Belum Terjawab Kita Harus Terus Setia Menanti Nantikan Tuhan Sebab Janji Tuhan Itu Pasti Dikenapi Sebab Janji Tuhan Itu Pasti Terlaksana Dalam Kehidupan Saudara Dan Saya Nantikan Tuhan Dengan Tekun Sampai Akhir Kita Akan Seperti Raja Wali Yang Kuat Untuk Naik Terbang Mengat Mengat Mengatasi Badai Badai Dalam Widup Kita Karena Kita Menanti Nantikan Jawaban Tuhan Ingat Bahwa Jawaban Tuhan Ada Tiga Yang Pertama Tuhan Katakan Ya Itu Berarti Ya Setuju Dengan Apa Yang Kita Minta Jawaban Yang Kedua Adalah Ya Tapi Tunggu Ada Delay Disitu Yaitu Kita Dilatih Untuk Kita Sabar Kita Tekun Terus Berharap Terus Lintak Sama Tuhan Ya Sebab Tuhan Itu Mau Supaya Kita Itu Sabar Dan Akan Diberikan Yang Terbaik Di Waktu Yang Tepat Di Waktu Yang Terbaik Sebab Tuhan Tidak Pernah Terlalu Cepat Dan Tuhan Tidak Pernah Terlambat Untuk Menjawab Semua Pergumulan Dan Doamu Waktu Tuhan Yang Ketiga Jawaban Tuhan Tidak Kalau Tuhan Menjawab Tidak Berarti Tidak Tidak Baik Tapi Justru Tuhan Sangat Baik Sebab Tuhan Menyediakan Yang Terbaik Lebih Dari Semua Yang Kita Minta Selama Ini Lebih Dari Yang Kita Doakan Selama Ini Firmat Tuhan Katakan Saudara Di Dalam Efesus 3 Ayat 20 Terima Tuhan Katakan Bagi Dialah Yang Dapat Melakukan Jauh Lebih Banyak Daripada Apa Yang Kita Doakan Atau Pikirkan Seperti Yang Ternyata Dari Kuasa Yang Bekerja Di Dalam Kita Luar Biasa Bukan Tuhan Menjawab Jauh Lebih Baik Dari Dari Semua Permintaan Kita Oleh Sebab Itu Teruslah Menanti Nantikan Tuhan Kau Akan Kuat Sampai Mendapatkan Jawaban Tuhan Itu Yang Luar Biasa Kemudian Terakhir Bagaimana Kita Bisa Menjadi Kuat Sampai Akhir Yaitu Kita Terus Bersuka Cita Mengucap Syukur Di Adaman Tuhan Kalau Kita Sering Mengucap Syukur Kita Mengucapkan Thank you Sama Tuhan Buat Semua Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Buat Apa Yang Kita Terima Berapapun Itu Apapun Itu Syukuri Karena Itu Adalah Kemurahan Tuhan Kebaikan Tuhan Jangan Pertah Lupakan Semua Kebaikan Tuhan Coba Kita Lihat Sedikit Kebelakang Kita Lihat Betapa Banyaknya Pertolongan Tuhan Betapa Banyaknya Pembelaan Yang Sudah Tuhan Berikan Buat Kita Segala Berkat Berkat Yang Terbaik Selalu Tuhan Sediakan Buat Kita Oleh Sebab Itu Mengucap Syukur Sebab Kita Bersyukur Pada Tuhan Berkat Tuhan Tidak Menjauh Dari Kita Segala Hal Yang Baik Turun Atas Kita Semuanya Dan Kita Dapat Kekuatan Sebab Ketika Kita Mengucap Syukur Kita Bersuka Cita Selalu Di Dalam Tuhan Sebab Kekuatan Dari Tuhan Itu Datang Pada Kita Samina Dari Surga Turun Atas Kita Sebab Sukacita Dari Tuhan Itulah Kekuatan Kita Oleh Sebab Itu Putra Putri Kerajaannya Hari Ini Kita Tetap Terus Dekat Sama Tuhan Tetap Kuat Di Dalam Tuhan Dan Tetap Menanti Nantikan Tuhan Dan Selalu Mengucap Syukur Selalu Bersukacita Di Dalam Tuhan Bukankah Iman Tuhan Katakan Bahwa Mengucap Syukurlah Dalam Segala Hal Sebab Itulah Yang Dikendagi Allah Di Dalam Kristus Yesus Bagi Kamu Dan Saya Percaya Bahwa Kuasa Tuhan Sedang Bekerja Pada Kita Sekalian Putra Putri Kerajaan Pastikan Kita Menjadi Putra Putrinya Yang Terus Berjalan Kuat Sampai Akhir Tuhan Yesus Memberkati Kita Semuanya Semangatlah Dan Bersukacitalah Di Dalam Tuhan Haleluya Amin I I I I I Terima kasih.